Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kuat bahwa enam kantor dinas itu sengaja dibakar oleh oknum tertentu. Pasalnya sebelum enam kantor dinas itu terbakar, sempat terjadi percobaan pembakaran di gedung Sekretariat Sekda dan kantor Litbang sekitar jam 3 dini hari namun berhasil dipadamkan oleh Satpol PP yang sedang berjaga. Namun setelah api di ruang Sekretariat Sekda dipadamkan, aparat yang bertugas melihat gedung kantor bupati sudah terbakar. Kapolres Jayapura mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV, ditemukan adanya objek yang diduga melakukan pembakaran di ruang Sekretariat Sekda, sehingga masih diselidiki. Dari CCTV yang ada di kantor bupati kan ada beberapa saja yang mengharap kepada objek ini. Nah, terkait dengan itu memang sudah sementara diambil, nanti kita dapatkan dari laboratorium forensik untuk meneliti terkait dengan hasil CCTV. Sementara itu, Sekda Kabupaten Jayapura mengatakan akan mengevaluasi sistem pengamanan dengan memperketat pengamanan dan menambah personil untuk pengamanan di lingkungan kantor bupati Jayapura. Kita akan melakukan pemasangan CCTV, Zoom, di beberapa titik di Gerung Merah ini. Kemudian, tim jaga dari masing-masing perangkat daerah untuk menjaga kantornya masing-masing. Itu perangkat daerah yang akan menjawab. Kemudian, semua penjual-penjual yang dalam kantor Gunung Merah yang ditertipkan. Terima kasih, berada di rumah pagi, berada penjualan. Pasca kebakaran, aktivitas perkantoran enam dinas tersebut akan dipindahkan sementara ke Gedung Olahraga Taware dan Gedung Olahraga Barnabas Yowe Sentani. Findi Rakmini, Kompas TV Jayapura, Papua Terima kasih. Terima kasih.